Menurut Dr. Chauven dari Fujian College of TCM, perkembangan hipertiroidisme dibedakan dalam tiga tahap, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Semakin menuju ke tahap akhir, semakin besar derajat keparahannya. Pada tahap awal, terdapat kumpulan kejala dan tanda yang disebut dengan sindrom stagnasi jihati. Apa kejalanya dan bagaimana Chinese Medicine Agupunktur bisa menangani sindrom ini? Tonton terus ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat akupunktur Indonesia. Apa kabar? Masih ingat teori lima unsur? Yaitu kayu, api, tanah, logam, air. Unsur kayu diibaratkan pohon yang tumbuh. Bila kekurangan air, akan layu dan kering. Kekerikan yang berlanjut ini bisa menjadi api yang panas dan membakar. Setelah itu, jumlah kayu akan berkurang. Ini adalah fenomena alam yang menjadi dasar filosofi dari Chinese Medicine. Unsur kayu merupakan pengibaratan dari organ hati. Sahabat bisa mempelajari lebih mendalam tentang organ hati secara Chinese Medicine. Fungsinya, meridiannya, gangguannya, pada video tentang meridian dan organ hati. Patologi hipertiroidisme sering dimulai dari gangguan pada organ hati, dimulai dengan stagnasi jihati, kemudian mengarah untuk api hati. Api hati melukai cairan, sehingga menyebabkan defisiensi yin hati dan ginjal. Kali ini kita membahas pada tahap awal, yaitu terjadi sindrom stagnasi jihati. Bisa juga sindrom stagnasi jihati dan dahak. Kejala utama sindrom stagnasi jihati dan dahak, yaitu pemengkaan kondok di bagian depan leher, lunak dan tidak nyeri, mungkin ada nodul pada kelenjar tiroid, mungkin ada eksoftalmia atau mata melotot, atau merasa sensasi distensi pada mata, depresi emosional, sering curiga, mudah marah, kecenderungan untuk mendiam, dada tertekan, nyeri dada, kecenderungan untuk mendesah, otot lidah merah muda, tepi lidah agak merah dengan selaput tipis berlendir, dan nadiwairi. Kondisi tubuh terjadi ketidakseimbangan yin yang, terjadi ekses dari ji, digambarkan seperti ini. Yin dan yang berada di atas garis keseimbangan, dan tingginya setara, belum menampakkan tanda-tanda yin atau yang menonjol. Prinsip terapi pada kondisi ekses, yaitu menghilangkan ekses. Dalam hal ini, prinsip terapi pada sindrum stakungsi ji hati dan dahak adalah melancarkan aliran ji hati, atau dikatakan juga menghilangkan stakungsi ji hati, mengejarkan dahak, dan menyebarkan nodulasi. Titik akupunktur yang digunakan adalah, Lever 3, Taijong, Sanjou 6, Chikou, Gullblader 34, Yanglingjuan, Perikat 6, Nikuan. Titik-titik ini bertujuan menggerakkan aliran ji hati, menenangkan pikiran, menghilangkan depresi. Stomach 40, Fenglong, untuk mengejarkan dahak, dan Ren 22, Dian Tu, merupakan titik lokal untuk mempengaruhi fungsi tiroid, melunakan nodul yang keras, dan menyebarkan ji gondok. Metode yang digunakan adalah, pelemahan, sedasi, atau event, artinya jarum dibiarkan, tidak dikuatkan, juga tidak dilemahkan. Di mana lokasi titik-titik tersebut? Baik, kita uraikan satu persatu. Lever 3, Taijong, yang artinya serangan besar, terletak di dosal kaki, pada lekuk distal, pertemuan dari dasar tulang telapak kaki, atau osmetatarsal 1 dan 2. Goldbladder 34, Yang Lingjuan, yang artinya mata air di bukit yang, terletak di kaki sisi lateral, di bawah lutut, yaitu dalam lekukan ventrodistal dari kaput osvibula. Sanjiao 6, Jekou, artinya selokan capang, terletak di dorsal tangan, pada 3 jun atau 4 jari, proksimal atau di atas dari tipat pergelangan tangan bagian dorsal, dalam lekukan ulnar, dari tendon musculus extensor digitorum longus komunis, antara os radius dan os ulnar. Perikat 6, Nekuan, yang artinya gerbang dalam, terletak di palmar tangan, 2 jun atau 3 jari proksimal, lipat pergelangan tangan, antara tendon musculus palmaris longus, dan tendon musculus flexor carpi radialis. Stomach 40, Fenglong, yang artinya berlimpah-limpah, terletak di antrolateral tungkai bawah, 2 jari dari kristatibia, pertengahan antara batas bawah tempurung kaki atau patela dan pergelangan kaki. Yang terakhir, Ren 22, Dendu, yang artinya kemuliaan surga, terletak di batas bawah leher, pada karis sagitalis medialis, tepat di tengah-tengah fosa suprasternalis. Ingat, pada titik ini penusukannya berbeda dengan titik sebelumnya. Yang pertama, tegak lurus 0,2 cunduru, kemudian posisi penusukan diteruskan miring ke bawah, setengah sampai 1 Jun. Stimulasi rangsangan ini bisa dilakukan 2 kali seminggu selama 1 seri, yaitu selama 10 sampai 12 kali, lalu dievaluasi kembali. Kalau ada pertanyaan, apakah bisa dilakukan berbarengan dengan mengkonsumsi obat dari dokter? Jawabnya, sangat bisa. Justru akan membuat kerja obat bisa lebih efektif, bisa semakin mempercepat terjadinya keseimbangan yin yang dalam tubuh. Sahabat, demikian penanganan sindrom stagnasi di hati secara jenis medisin. Bila sahabat suka video ini, klik like ya. Dan bila ada saran, masukan, silakan menulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia ku sehat. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.